Ini juga sering disalahgunakan oleh para pemimpin doa Mimpin doa kok Itu pengkhianat Abah Prof Lapo Di surat Ibrahim ayat 40 itu bisa untuk doa Bisa Apa bacanya setiap habis sholat 5 waktu Dan apa betul nanti Kalau waktu dikisap Yang ditanyakan sholat kita Surat Ibrahim ayat 40 itu Insya Allah, bukan insya Allah ya Harus pasti bunyinya Ini juga sering disalahgunakan oleh para pemimpin doa Mimpin doa kok Itu pengkhianat Yang bilang Yang dawuh kanjeng Nabi SAW Mengapa? Karena ini pakai domir Jadikan saya dan keluarga saya Maka ini kalau untuk memimpin doa harus Tapi bagusnya tidak digunakan untuk memimpin doa Cari doa dari Quran yang pakai enak banyak kok Jangan pakai ini Kalau pakai ini mengubah tapi jangan diniatkan baca Quran Kalau diniatkan baca Quran Maka mengubah Al-Quran tidak boleh Sama kan ada yang Robbiha beli minas sholikhin itu surat As-Sofat itu Robbiha beli minas sholikhin itu juga pengkhianat menurut Nabi Disuruh memimpin doa tapi digunakan untuk doakan dirinya sendiri Minta diamin orang banyak Ya itu pengkhianat namanya Maka jangan digunakan itu Kalau memang iya ya Diubah tapi tidak boleh berniat untuk membaca Al-Quran Robbiha beli minas sholikhin Robbiha belana minas sholikhin Tapi tidak enak kan? Sudah lah Doa-doa yang sudah warid Tapi doa ini kalau untuk sendirian Ya kapan saja Bu? Boleh sudah sholat Boleh kapan saja Robbiha beli minas sholikhin Mas sholat Minas sholat Apakah yang dihitung Dihisat nanti sholat? Iya Khadis sholatnya Nanti yang pertama dihitung Dikoreksi adalah sholatnya Kalau sholatnya baik Maka yang lain dianggap baik Dan umumnya memang baik Kalau sholatnya jelek Maka diteriti lagi Karena orang yang sholatnya jelek Umumnya kelakuannya ya elak Misalnya Ya bukan elak Artinya Ya tidak bisa dikhusnudhani Orang sholatnya jelek Karena jelek itu bolong-bolong gitu Akasing bolong Akasing godang itu Kan jelek Mungkin itu Tidak terkontrol Perlakunya Tapi kalau sholatnya baik Insya Allah terkontrol Karena Inna sholat Jadi begitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton